Halo semuanya, saya Janis Janeta dan saya adalah mahasiswi arsitektur dari Universitas Tanjung Pura. Saya diberikan tugas untuk mempresentasikan satu saja dari waterfront yang ada di seluruh dunia. Dan apa yang saya pilih? Saya memilih waterfront kucing! Kenapa saya memilih waterfront kucing? Alasannya sih karena saya sudah pernah pergi ke sana, sedangkan waterfront yang lain belum. Tetapi, alasan saya untuk memilih waterfront kucing, nggak cuma itu aja. Waktu pergi ke sana, tempatnya itu memang cakep banget. Dan juga, waterfront kucing ini adalah salah satu tempat pariwisata yang sudah terkenal sampai internasional. Dan lebih kerennya lagi, waterfront kucing ini sudah memenangkan beberapa award. Apa saja award yang sudah dicapai oleh waterfront kucing? Pada tahun 1994, waterfront kucing mendapatkan tiga award. Yang pertama, National Project Award in the Civic Design Category yang diberikan oleh The Australian Institute of Landscape Architecture. Yang kedua, yaitu Merit Award in the Overseas Category yang diberikan oleh The Royal Australian Institute of Architecture. Dan juga yang ketiga, yaitu Award Excellent on the Waterfront atau Waterfront Center Annual Award yang diberikan oleh The Waterfront Center USA. Wow, sungguh luar biasa bukan? Tapi nggak cuma itu aja loh, Waterfront kucing ternyata memiliki sejarah yang sangat menarik. Sudah nggak sabar dengan sejarah Waterfront kucing? Kalau begitu, simak presentasinya sampai habis ya! Dimana sih letak Waterfront kucing itu? Waterfront kucing itu terletak di kota kucing Provinsi Sarawak. Dan Waterfront kucing ini terletak di tepi sungai, yaitu Sungai Sarawak. Bagaimana tempat ini bisa menjadi Waterfront sampai sekarang, itu tidak terbangun secara instan. Tapi ada sejarah dibalik perkembangan Waterfront ini. Pada tahun 1839, ketika James Brooke pertama kali mendarat di kucing dan diberikan oleh Sultan Gelar Raja pada tahun 1841, ia akhirnya mulai mengambil ahli dan mengelola Sarawak. Ini adalah awal dari era Brooke. Dan pada saat itu, tepi sungai Sarawak adalah tempat dimana bangunan-bangunan kelembagaan dari James Brooke itu dibangun. Dan sampai sekarang, kita dapat menemui di sepanjang tepi sungai Sarawak, kita dapat menjumpai ada beberapa gedung bersejarah yang masih dipertahankan. Yang bisa kita lihat, yang pertama ada Benteng Margherita, bahasa Inggrisnya Fort Margherita. Dan juga yang kedua, Menara Square, Square Tower. Yang ketiga ada Astana. Yang keempat ada gedung pengadilan. Dan masih ada beberapa bangunan bersejarah lain yang bisa kalian temui. Berikut adalah foto dari Waterfront Kucing pada tahun 1910 dan 1975. Kita dapat melihat, disitu sangat ramai, dengan dermaga dan tumbuhnya banyak gudang-gudang. Namun akhirnya, Waterfront Kucing ini bertransformasi menjadi tempat pariwisata. Dan Waterfront Kucing ini secara resmi dibuka pada tahun 1993. Proyek restorasi dan reklamasi tanah telah dilaksanakan. Dan gudang-gudang yang menjemukan itu, dan juga pasar-pasar tua yang tumbuh pada abad ke-19, itu sudah digantikan menjadi Esplanade dengan sepanjang 900 meter. Dan sekarang Waterfront Kucing telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas sebagai tempat pariwisata. Meskipun Waterfront Kucing sudah bertransformasi menjadi tempat pariwisata, tetapi hal ini tidak menghilangkan karakter sejarah pada Waterfront Kucing ini. Dari bangunan Square Tower, Fort Magirita, dan Astana, kita dapat melihat dan merasakan arsitektur khas, yaitu arsitektur kolonial Inggris, dengan bangunannya yang berwarna putih dan juga temboknya yang kokoh. Tidak hanya itu saja, kita akan melihat ada Chinese Pavilion dan juga Chinese History Museum. Kalau tadi kita membahas, si Waterfront Kucing ini mempertahankan bangunan-bangunan dengan arsitektur kolonial Inggris dan juga China. Jadi bagaimana dengan karakter identitas dari Waterfront Kucing ini? Waterfront Kucing ini memiliki karakter identitasnya. Di mana? Ketika kita sampai ke sana, ketika berjalan di setiap esplanadenya, kita dapat melihat ada satu motif, yaitu motif bunga. Itu adalah motif bunga dari suku Iban. Suku Iban adalah penduduk asli di Sarawak. Oke, jadi kalau tadi kita sudah menjelajahi masa lalu dari Waterfront Kucing, sekarang ayo kita jalan-jalan online ke Waterfront Kucing. Jadi ini adalah area terbuka terbesar di Waterfront Kucing. Ini namanya adalah Waterfront Square. Jadi di sinilah adalah tempat di mana banyak event-event atau kegiatan lain dilaksanakan. Dan di sini juga ada tangga air. Tangga air ini namanya adalah Promenade. Jadi tadi aku bilang ada Promenade, ada Esplanade. Itu bedanya apa sih? Promenade sama Esplanade itu sama-sama perkerasan. Tapi bedanya itu, kalau perkerasannya itu cuma berada di atas sedikit dari permukaan air, jadi dia itu menyerupai tangga air, itu namanya Promenade. Tapi kalau misalnya perkerasannya diangkat tinggi dari permukaan air, seperti kayak balkon gitu, itu namanya Esplanade. Inilah perbedaan dari Promenade sama Esplanade. Ketika kita berada di Waterfront Square, kita juga bisa menyentuh air secara langsung dengan melalui Promenade ini. Selain itu, kalau kita berjalan-jalan di sepanjang Esplanade, kita akan menjumpai ada bangku-bangku, bangku-bangku kayu untuk duduk-duduk, dan juga ada warung makan yang menyediakan tempat duduk pas di tepi pagat dari Esplanade itu. Dari situ kita bisa sambil makan, dan juga bisa sambil menikmati pemandangan Waterfront Kucing. Kalau tadi kita bisa merasakan air dengan cara menyentuh langsung karena ada tersedia Promenade, kita juga bisa merasakan suasana air di sana dengan cara kita naik kapal-kapal dan juga ada ferry yang tersedia di Waterfront Kucing. Jadi di sana itu ada kapal-kapal tradisional, ada cendera jiwa, dan juga ada yang bentuknya begini, dan juga ada kapal ferry. Kalau kapal ferry itu, itu untuk kapasitas orang yang banyak banget, dan juga di dalamnya ada tersedia restoran juga. Jadi kalau kita naik ke kapal ini, kita bisa menyebrangi Sungai Sarawak ini, dan itu ada pemandangan Backdown City. Kita dapat melihat ada bangunan-bangunan tinggi, yaitu ada hotel-hotel, ada apartemen-apartemen. Itu ada satu ciri view yang hanya didapat dari Waterfront Kucing. Dan setelah tadi kita jalan-jalan ke area terbuka, yaitu Waterfront Square, Promenade, dan juga Espelanade, ayo kita naik ke atas, yaitu ke jembatan. Nama jembatan ini adalah Darulhana Bridge. Ketika menaiki jembatan ini, kita akan ada sampai di satu perhentian yang didesain khusus, supaya orang bisa menimati view Waterfront Kucing ini, view Sungai Sarawak dari atas. Dan di Waterfront Kucing ini, ada satu aktivitas yang hanya ada di Waterfront Kucing ini. Namanya itu adalah Sarawak Regatta. Sarawak Regatta ini adalah satu perlombaan tradisional yang tetap dipertanggah sampai sekarang, yaitu perlombaan longboard. Dan karena ada aktivitas ini, view ini mengundang banyak ribuan wisatawan untuk datang hanya untuk melihat perlombaan Sarawak Regatta ini. Dan juga ada satu view yang sudah nggak asing lagi adalah Kucing Waterfronts dan Rohana Musical Fountain. Kalau kita ke sana, kita itu bisa mendapatkan view dari berbagai sisi. Ini memenuhi salah satu konsep dari desain Waterfront, yaitu Continuity. Dan juga Kucing ini kan kelemnya kan sama, yang musimnya itu cuma ada dua, yaitu panas sama panas banget. Kita bisa berteduh di tempat teduh yang sudah disediakan. Jadi di situ ada satu sekuens, gazebo yang letaknya itu berurutan di sepanjang Waterfront Kucing itu. Dan juga di gazebo itu, kita bisa melihat ada motif suku Iban. Tentu Waterfront yang sekarang itu tidak lepas dari campur tangan, arsitek, dan juga kontraktor. Aspek keamanannya, bagaimana dengan utilitasnya. Satu hal yang paling penting juga, bagaimana dari setiap desain itu ada cerita dibalik setiap konstruksi dari Waterfront Kucing ini. Ayo kita lihat dari bangunan gedung majelis legislatif negara bagian Sarawak. Jadi bangunan ini adalah kompleks sembilan lantai yang terinspirasi dari Bidayuh Longhouse. Dan juga terinspirasi dari Topi Suku Melanau. Bagaimana dengan jembatannya? Jembatan Darulhana. Jadi jembatan ini dibangun sebagai penghormatan terhadap namanya. Jadi nama lengkap dari Sarawak itu, yang dibawa ke Sultanan Brunei, namanya adalah Sarawak Darulhana. Darulhana itu dalam bahasa Inggris artinya itu Home to Peace and Tranquility. Jadi kalau ditranslatkan ke Indonesia, ini artinya adalah rumah bagi perdamaian dan ketenangan. Secara material, untuk fondasi yang dipakai itu adalah fondasi tiangbor. Material yang dipakai juga adalah beton pracetak. Kemudian kita dapat melihat ada menara, itu adalah menara baja. Sebagai menara yang menahan beban melalui kawat galvanis. Jadi dari dua menara baja penahan beban, penahan beban ini melambangkan upaya para pemerintah yang sampai sekarang mempertahankan keharmonisan multikultural di Malaysia ini. Kalau kita lihat dari jauh, penahan beban ini dengan kawat galvanisnya itu menyerupai burung enggang yang seperti membentangkan sayapnya. Dan burung enggang itu merupakan lambang negara Malaysia. Dan jembatan Darulhana dengan kawat galvanisnya itu menyerupai suatu jembatan, yaitu jembatan bambu suku Bidayu. Nah, kalian sudah lihat kan betapa indahnya pemandangan dan juga indahnya cerita dibalik setiap desain di Waterfront Kucing ini. Oleh karena itu banyak banget orang mau datang ke sini, banyak banget wisatawan mau datang. Jadi dalam radius 500 meter, kalian bisa menjumpai banyak hotel dan juga banyak tokoh-tokoh perbelanjaan di sekitar Waterfront Kucing ini. Kalau ada wisatawan yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di kucing dan mereka mau pergi ke Waterfront Kucing, itu nggak perlu susah-susah untuk mencarinya. Karena di Waterfront Kucing ini tidak ada pagar yang menghalangi antara jalan itu menuju ke Waterfront Kucing. Dan yang paling penting adalah keamanannya. Di Waterfront Kucing ini ada satu papan yang tertulis apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan di Waterfront Kucing. Kemudian yang pada malam hari. Ini ke malam hari itu paling rawan, kejahatan. Jadi sangat penting banget itu pencahayaan yang cukup. Jadi Waterfront Kucing ini, sepanjang Waterfront ini, terdapat pencahayaan yang sangat cukup. Dan juga jempatannya juga ada pencahayaan yang cukup. Jadi secara teori, Waterfront Kucing ini sudah memenuhi dari elemen-elemennya. Jadi di Waterfront Kucing ini ada kayak elemen area terbuka, di Waterfront Square, ada juga Promenade, Esplanade-nya juga. Ada jempatannya, terus ada dermaganya untuk bisa wisatawan datang ke kapal. Dan juga kalau secara konsep, itu juga sudah memenuhi, yaitu Continuity, bisa mendapatkan view di sepanjang Waterfront Kucing itu. Juga ada Sequence, sebu urutan, yaitu ada gas sebu yang berurutan. Ada juga variati, yaitu di Waterfront Square, bebas event apa saja yang bervariasi bisa diadakan di sana. Dan juga konsepnya Connectivity, yaitu bagaimana koneksi antara Waterfront dan kota, itu juga terasa banget dengan tidak adanya pagar yang menghalangi orang-orang untuk masuk ke Waterfront Kucing. Kalau secara view, juga banyak banget, misalnya view dari tempat yang tertinggi, yaitu di perhentian jempatannya. Juga ada view di sepanjang Esplanade, atau view di atas kapal, dan juga view yang unik, yaitu ada Sarawak Regatta. Dan juga Waterfront-nya juga sudah mempertahankan karakter sejarahnya, ada juga karakter identitas, yaitu dari kayak motif-motif tiap Esplanade itu. Dan juga dari jempatannya, yang tadi terinspirasi dari Burung Enggang, dari jempatannya Suku Bidayu, bangunan gedung majelis legislatifnya, yang terinspirasi dari Bidayu Longhouse, dan juga topi Suku Melanau. Ini sudah sangat menimbulkan rasa budaya Sarawak itu. Jadi sekian presentasi saya. Saya yang pertama mau mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, dan Prodi Arsitektur, tempat di mana saya bertemu dan belajar tentang Arsitektur Tepi Air. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bontor Jumelinda Gutom, STMT, selaku dosen pengampu saya dalam mata kuliah Arsitektur Tepi Air, alias Waterfront. Dan juga saya mau berterima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman satu mata kuliah yang sudah bersama-sama dengan saya, dan juga menemani saya dalam belajar dan juga mendalami tentang Waterfront. Saya berharap dari presentasi saya tentang Waterfront Kucing bisa menjadi referensi untuk desain-desain Waterfront yang ada di Indonesia. Kita bisa ambil sisi baiknya, terus kita kembangkan, sesuaikan dengan lokasi site, dan sesuaikan juga dengan sosial budaya yang ada di Indonesia. Semoga Waterfront-Waterfront yang ada di Indonesia semakin lebih baik lagi desainnya. Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan, dan juga semoga kalian semua bisa datang ke Waterfront Kucing ini dan juga bisa merasakan semua yang aku katakan secara langsung. Dan maaf banget kalau misalnya di presentasi saya masih ada informasi yang kurang, atau mungkin ada informasi yang kurang tepat. Mohon di maafkan, mohon di maaf komen, dan sekian saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya Janis Janita, terima kasih.